Ada anak saya tiga kan, kalau saya tengok, ya Allah, ini mas berdarah yang mengajaknya. Saya tengok istri saya yang cantik, macam K-pop. K-pop pake tunduk. Oh, inilah kebahagiaan saya. Saya tengok orang main-main, saya peluh anak saya, baby. Kadang-kadang saya berpikir pinggir. Eh, gak payah lah rumah besar. Ini pun cukup. Betul kan? Nah, itu saya berpikir sekarang. Rupanya kan, dengan duit yang banyak, kita boleh beli rumah yang besar. Tapi kita tidak boleh beli kebahagiaan. Dengan duit yang banyak, kita boleh beli kilang dan pantan. Tapi kita tidak boleh beli tidur yang benar. Duit yang banyak, kita boleh beli mitapit dan uang-upatan. Tapi kita tidak boleh beli kesimpatan. Duit yang banyak, kita boleh beli baju dan pakaian. Tapi kita tidak pernah, kita boleh beli cinta dan persahabatan. Beneran, nih, kamu sama-sama dengan kamu nih. Saya beritahu kamu, kalau kamu dibagi kereta besar, ambillah. Bagi uang besar, ambil. Tapi kamu tidak akan boleh beli kawan. Betul kan? Bagi uang besar, ambil. Ini menjadi kawan-kawan. Dia berpikir. Ini, kamu tahu gak? Nah, merupakan guru saya. So, ada yang saya ucapkan tadi. Terus, merupakan. Di kepala saya tengah pikir, nah. Kamu tahu apa yang menuju dunia ini? Bila kawan-kawan kamu yang waktu sekolah mendingan, sama-sama nakal, sama-sama berkeringat, sama-sama didendam. Satu hari nanti, kamu sama-sama berjaya. Sama-sama. Yes. Berjaya kok? Sama-sama. Sama-sama, betul kan? Sama-sama. Are you in me? Yes. Tapi yang pertama, untuk kamu yang tiga-tiga, kamu perlu... Oh, kamu ini juga tekan saya, kan? Bukan. Jajah-jajah. Nih, kamu yang perlu korang-korangat hidup, siapa namamu? Cembuy. Cita-cita apa? Cinta-cita setuju. Apa, siapa namamu? Hah? Nah, itulah namamu. Cita-cita, siapa? Cita-cita. Emisi. Mencangkan ceritanya. Walaupun kamu mencintai dia, akan dicangkan ceritanya. Cita-cita. Wih, bonus-bonus. Cita-cita. Kamu nanggu cinta. Siapa namu? Hah? Wantan. Wantan. Apa, Wantan? Wantan, cita-cita. Hah? Hah? Dokter. Senyuman seorang dokter. Hah? Siapa namamu? Fika. Cita-cita. Hah? Ah, Fika. Cita-cita. Dokter. Kerja. Jana, cita-cita. Wistah Suman. Ah, encanan. Encanan-encanan. Encanan mana? Kamu nanggu. Torel. Semapa namamu? Hah? Envy. Envy. Revy? Ya. Eh, meyek. Cita-cita. Bumpa. Citing, nangmi. Bumpa enggak? Oke. Akhiramu yang nyesel. Semapa namamu? Oke. Hai Kereja Buah 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 Masih Kereja cita-cita jangan gini macam maco tapi mau malu asli rata cita-cita mas.. udah maco saya sanggol yang mok seneng kok tanya hei yang belum ada cita-cita tolong pasang hei tolong pasang cita-cita sebab dengar orang yang hidup tanpa cita-cita dia tidak boleh rancang kehidupannya boleh saya teruskan? shhh kamu kakak bersahaman-sahaman kita apa? kita suka salangan takdir ada apa-apa takdir? kenapa kamu miskin? takdir kenapa kamu tidak antar kejar malam minggu lalu? takdir misalkan abangmu? maco takdir kalau sudut saya minggu ini saya tampar pak kenapa cikgu tampar saya? pak cerita pasang cita-cita seri Noah kita di Sabah ada sedikit cara berpikir yang perlu kita ubah ubah nih tau gak-dapat? kalau di Sabah cita-citanya standard 5 apa cita? apa cita-citamu? dokter kamu? siku kau? nurse kau? askar kau apa? aku tidak pulis keneng-kenenggara klok setelah itu tau bom pada, sungguh tapi dulu saya rasa itu cita-cita beneran sebenarnya itu bukan cita-cita itu impian cita-cita begini 2013 saya dapat lebih cerama di SMK Maxwell K.L sekolah yang pertama saya pergi di ERE Semenanjung itulah SMK Maxwell sekolah lelaki kalau kamu rasa bahan ini nakal itu sekolah jauh lebih nakal nakal itu sampai saya dapat kelas 7 masa saya bercakap kamu begini nakal-nakal pun kalau tidak mendengar pun kamu diam itu kita bercakap di depan berjampung kalau di Sabah saya hantak kepalanya nasib di sana dising ya mudah jadi saya tanya what is your name? oh my name is Lynn please stand up may I ask you something? yes sir what is your ambition? what is your passion? saya menjadi pakar komputer forensik terus itu dia dia punya bikin pakar komputer forensik saya tidak pernah mendengar guna Sabah itu kalau tidak Sabah apa cita-citamu? pakar komputer yang macam mana? aku jangan tanya dan tangan-tangan kenapa? jadi sebab kontak kita tidak spesifik kalau ada cita-cita tidak spesifik yang konten di bomba mau bertugas di mana? pegawai bomba bertugas di badai bomba kolombong dan bertugas memandangkan api semarang simpan padang abad bomba i love you yang konten di bomba oke syukur terus kan kamu sebenarnya di mana? kamu lagi menuju hijau kamu lagi menuju hijau kontrak kamu merasa kalau saya bercakap saya selalu ingin ngamuin kan? terus kan kamu? tau kenapa? orang ada yang kuat satu lagi mukanya sama saya punya best friend best friend saya namanya dad wesley nanti kamu follow dia dia motivate dan macam saya wesley wesley kenapa ya? sama kamu kamu ini? foto state kami nih ya terus kan? yes are you winning? yes cuma kalau ada yang kita cerita tengok perangai kita gak macam mana ada beberapa orang yang saya tengok disini kan? saya buat tawa sesengaja buat tengok perangai ada beberapa orang biarpun lawa ke tahap digi gak ada yang tertawa kawatnya kan? kawatnya kan? hilangan dia 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 begini kawatnya kan? kenapa ku tak ketawa? oke lucu guys orang yang begini orang yang dapatnya senyum bukan berbahaya hidup kamu sedih enggak bukan berbahaya kamu tak patuh tidak orang yang serius nih susah mempertawa kan? memang perangai kamu itu kawatnya macam mana? tak kan? wapak sana berburu 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 guys orang yang serius dapatnya tertawa dengan ada cita-cita yang sesuai dengan kamu kamu sangat sesuai berkerja sebagai polis terapik polis terapik serius kan? ken? woi jadi 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 dia pintai kan? shh jadi dia pintai sekuriti gak lah dan lah sekuriti itu pekerjaan yang mulia tapi kamu usaha lagi lebih-lebih boleh dan patah anda dengan sekuriti ya orang sebuah kerja halal bagi saya sekuriti itu lebih mulia dari pekerjaan saya dan kerja sebagai pengawal keselamatan lebih mulia daripada orang yang tidak kerja malam dan menyusahkan ibu bapak betul kan? betul hashtag harap terasa berusaha teruskan guys, yang tadi polis terapik memang serius begitu tontonlah nyumpah polis terapik kalau tidak tahan, seriuskan apa di gigit? ditembak matamu gigit guys, dia serius kita akan membantu kita senyum-senyum kita senyum-senyum panjang kita lepas tu nye video tertinggal ce minta leser minta leser kita dia tengok dia tengok kita senyum-senyum dia tetap serius dimana ini ce? estep di paha buat apa? cara apa? hati-hati ya kita pun ambil leser tetapi pas tu jangan lantai kita punya dia tetap serius trus itu ini 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 kamu gak sesuai di polis kamu berketawa kamu jadi polis trafik tahan dreta pas ke kereta berhenti kan kereta berhenti lesek lagi lesek cobel enggak ya pas ke orang-orang bye bye selesai serius serius lain orang lain cinta cinta mbak